Halo Assalamualaikum Wr Wb Sahabat Sehat Kembali lagi dengan saya Bunda Mia Di video kali ini Bunda akan berbagi Tidak mengenai Cara mengatasi nyeri pada tumit Atau di dalam Bahasa medisnya itu disebut dengan Kelantara plastikis Jadi Nyeri tumit ini biasanya Akan dirasakan di saat kita Bangun tidur Sebelum menyimak video Bunda Silahkan untuk di like, di subscribe Dan di share Supaya Bunda terus semangat menemani Sahabat Sehat Sahabat Sehat nyeri pada tumit Ini pemicunya Ada beberapa Diantaranya adalah karena kegemukan Itu pun bisa menjadi pemicu Nyeri pada tumit Kedua adalah karena Aktifitas hari-hari kita Atau kita bekerja Bertumpu pada kaki Atau kita banyak berdiri Itu pun pemicunya Ketiga adalah pemicunya Karena ketidaknyamanan Kita menggunakan alas kaki Atau sepatu kita Sepatu kita Soalnya terlalu Tinggi Itu pun juga bisa Mengakibatkan nyeri pada tumit Jadi ada beberapa macam Penyebab dari nyeri tumit ini Sahabat Sehat Di video ini Bunda akan mencoba Memberikan dua langkah Bagaimana cara Pengobatannya Langkah pertama adalah Pengobatan dari luar Dengan cara Direndam Rendam kaki kita Dengan air Angat Angatnya agak kuat Jangan terlalu dingin Tapi jangan terlalu panas juga Nanti kaki Sahabat Sehat Caranya Ambil sekitar Setengah ember Ember kecil ya Kalau misalnya Yang gede-gede Yang sedang Yang sedang Setengah ember air Ditambah dengan garam Rendam kaki Di ember tersebut Sambil Di tigit-tigit Halus Di tigit-tigit Mesra Seperti itu ya Sahabat Sehat Berapa lama pun Perendamannya 15 sampai 20 menit Lakukan itu Sampai air Benar-benar Menjadi Angat kuku Kalau air sudah Angat kuku Itu sudah Dirasa cukup Nah itu untuk Pengobatan Yang pertama Dengan Menggunakan Garam Dan air Angat Pengobatan Dari dalamnya Seperti apa bun Nah pengobatan Dari dalamnya Disini bunda akan Membagikan tipsnya Adalah Untuk Meredakan nyerinya Kalau kita ke dokter Dokter akan menyarankan Atau memberi resep Untuk Mengkonsumisi Obat sakit Apa Pereda rasa nyeri Pereda rasa nyeri Dari dokter Biasanya Salah satunya adalah Obat yang mengandung Improfen Nah kalau Untuk obat alami ini Apa kira-kira Sahabat sehat Ada yang tahu Kira-kira apa Obat Pereda sakit Atau Pereda nyeri Sahabat sehat Pasti tahu Tanaman Yang Tidak asing Tidak asing Tanaman ini Adalah Pohon topaya Pohon topaya Disini bunda Akan menggunakan Daunnya Pohon topaya Ini Adalah Gunanya Itu sangat banyak Ternyata Bukan cuman Daunnya Bukan cuman buahnya Akarnya pun Akarnya pun Bisa dimanfaatkan Sebagai Obat herbal juga Tetapi Di video kali ini Bunda akan Memanfaatkan Daunnya Perlu diketahui dulu Kandungan yang ada Di dalam daun topaya Ini Sangat banyak Komplit Dengan Vitamin Jadi mulai Vitamin A Vitamin B1 Vitamin B2 Terus Vitamin C Vitamin D Terus Bukan cuman vitamin Banyak juga Mineral Di dalamnya Kalsium Itu termasuk mineral Ada karbohidratnya juga Mengandung protein juga Ternyata Sangat Kaya Dengan kandungan Yang bermanfaat Untuk tubuh kita Nah Apa aja sih bun Manfaat Dari daun topaya ini Itu kan tadi Kandungannya ya Ini sekarang adalah Manfaatnya Manfaatnya Untuk tubuh kita Salah satunya Peredak sakit Di saat kita lagi Menstruasi Atau head Itu pun Daun topaya pun Bisa menjadi Salah satu Pilihan untuk Peredak sakit Di saat head Orang malaria Orang malaria Itu pun juga bisa Orang demam berdarah Itu juga sangat bagus Banyak sekali Ternyata kandungannya Nah jadi Untuk Meredakan Sakit Sakit sumit ini Bunda akan Menggunakan Daun topaya juga Caranya adalah Dengan kita Ambil Sekitar Satu On 100 gram Daun topaya Kita cuci bersih Disini bunda hanya akan menjelaskan Tidak akan memberikan tutorial Karena ini terlalu mudah ya Karena ini cuma godokan Tidak ada bahan-bahan lain Yang bunda gunakan Mungkin kalau bunda menggunakan bahan-bahan lain Bunda harus membuatkan tutorial Tapi disini bunda tidak Tidak menggunakan tutorial Ini anggap Ini adalah Cuma sharing bunda Untuk sahabat sehat Jadi Karena kenapa bunda membuat Konten ini Ini adalah salah satu Permintaan dari sahabat sehat Ini sebetulnya Sudah lama sekali ya Permintaan ini Permintaan video ini Kemarin baru bunda Apa ya Baru bunda Baca Ini bunda sangat Minta maaf sekali Karena videonya baru bunda Sempat buatkan sekarang Hari ini ya Ibu Suratini Adiatma Ini permintaan ibu Bunda mohon maaf Sangat telat sekali Bunda membuatkan Tetapi Sekalipun telat Karena itu lebih baik Daripada tidak sampai sekali Dan semoga juga Harapan bunda Ini bukan cuma Untuk ibu suratini Tapi juga Untuk sahabat sehat yang lain Semoga Konten bunda ini Memang bermanfaat Untuk yang memang Punya Keluhan yang sama Obat Perda sakit Sumit Oke Kembali lagi Ke topik Tadi Apa ya Secara penggunaan Daun-daun pepaya ini Seberapa Segimana Karena Kebanyakan orang Akan nanya Daun pepayanya Segimana bun Daun pepayanya Satu on Atau Seratus gram Digodok Dengan 250 cc air Atau sekitar Satu belas Lebihkan lagi Sedikit Apa airnya Supaya nanti Di saat Perbusan Kan itu akan mendidih Ya Didihnya itu Nanti kan dia akan Mengurangi air Nah jadi Usahakan air itu Menjadi satu belas Nah Sesudah Di Apa Sesudah Di Rebus Diamkan dulu Sampai anget Baru diminum Diminumnya kapan Bagusnya Diminumnya Bagusnya adalah Malam hari Sebelum tidur Supaya Di saat bangun tidur Sakit kita Nyaman Sakit kita Tidak sakit lagi Karena biasanya Kalau yang Namanya Saksitumit ini Akan Menyerang kita Di saat Kita bangun tidur Dan Penyakit ini Tidak usah khawatir Untuk Sahabat sehat Yang usianya Masih di bawah Bawah 40 Karena biasanya Nyari tumit ini Di usia 40 Mulainya Usia 40 Ini adalah Usia warning Usia dimana Kita harus Benar-benar Saksi Dimana kita Harus benar-benar Menjaga Asupan makanan Yang masuk ke dalam Tubuh kita Jadi Hati-hatilah Untuk kita Terutama bunda juga Bunda juga Karena usianya Sudah Lebih dari 40 Jadi bunda pun Sangat hati-hati Sekali untuk Mengkonsumsi makanan Gak bisa Main hajar Seperti dulu Ya Masuk Apapun makanan Yang kira-kira enak Habisin aja Kalau sekarang Enggak Yang penting Nicip Jangan sampai Enggak sama sekali Boleh Tapi jangan Berlebihan Segala sesuatu Yang bersifat Berlebihan Juga kurang bagus Nah itu sahabat sehat Di tengah-tengah Apa ya Kesibukan Nurus cucu Tapi bunda akan Selalu setia Untuk menemani Sahabat sehat Karena sahabat sehat pun Selalu setia Menemani bunda Setiap Bunda punya video baru Sahabat sehat selalu Selalu hadir Selalu hadir Dengan memberikan Komen-komen Buat Buat sahabat sehat Saatnya bunda Saatnya bunda Harus pamit Semoga video bunda ini Memang Bermanfaat Untuk sahabat sehat Semua Jangan lupa Untuk Terlalu Support Channel bunda Dengan cara Di like Di subscribe Di share Tidak Tidak Bintingnya bunda Untuk Minta supportnya Sahabat sehat Mungkin sahabat sehat Sudah bosan Mendengarnya Dan mungkin Sudah Mulai Keluar tanduk Bunda ini Banyak sekali Ngomongnya Bikin emosi Bikin marah Semoga sahabat sehat Tidak ya Tidak Tidak Marah Tidak Emosi Untuk video selanjutnya Bunda akan Buatkan video Mengenai Sarab kejetit Itu Permintaan Dari ibu Sadia Bunda akan Coba Bikinkan Videonya Juga Untuk ibu Bunda akan Sari waktunya Kapan bunda Bisa Apa Rekaman Oke Sahabat sehat Benar-benar Sekarang bunda Mau pamit Mau pamit Dari tadi Tapi ngomong Saatnya Benar-benar Bunda mau pamit Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sehat Salam sayang Dari bunda Untuk sahabat sehat Dari ibu Dari ibu